Halo guys, kembali lagi di channel Jari Jemaat Bim Skui Jadi disini aku bakal ngasih tau temen temen Gimana sih caranya membuat Armor Tangan Kita akan langsung Belajar membuat armor tangan Ini kalian pasti menunggu kan Gimana sih cara buat armor tangan seperti ini Aku cuma mau ngajarkan Buat base armor tangan Jadi armor nya itu Flexible Tapi Sangat pokok dan mantep Walaupun ini armor belum jadi Ini masih on process ya Jadi gimana sih Cara buatnya ini Cara buat Armor tangan Ala Bim Skui Gak ada Bim Skui juga sih Ini semua orang bisa buat kayak gini Oke langsung saja Simak video aku ini tutorialnya Oke guys Oke guys Jadi pertama-tama kalian ukur dulu Pergelangan kalian Pergelangan yang ini ya Yang ada tonjolan ini Apa sih namanya? Mata tangan ya Mata tangan Soalnya yang tonjolan ini kan Mata kaki gitu kan Kita ukur dulu Kita ukur Ini 17 ya 17 Berarti kita lebihkan 3 cm 1 cm itu milik Atau pokoknya 17 jadi 20 Kita catat Jadi ini 20 Gelang 20 gelang Terus kita ukur Yang bagian tangan yang besar ini Yang paling besar mana ini ya Yang ini Berarti ini kita ukur Kalau misalnya Kalian lebih besar disini Kalian ukur aja yang besar disini Kalau aku besar disini Yaudah ukur aja disini Kita ukur Gesya Kita ukur Ini berapa Ini 27 Eh Ya 27 27 Berarti Aku lebihin Jadi 30 Jadi ini 30 30 guys 30 Apa namanya Tangan Atau betis Betis tangan ya Betis tangan Betis tangan Aku gak tau juga Namanya ini tangan Atau betis Betis tangan Pokoknya tangan Yang gedenya ini Lalu kita ukur Panjangnya Ini Panjang ini Berapa Dari sini Kesini ya Kesini Oke Kalau gak salah ini Biasanya aku 30 Karena semua orang Rata-rata 30 ya Atau Lebih pendek Dari itu 30 Tuh 30 kan 30 Yaudah Kalau gini Gak usah dilebih Guys Kenapa Gak usah dilebih Karena Tidak ada yang Lebih Panjang Dari itu Bisa kalian Lebihin Bisa kalian Kurangin Sesuai Kenyamanan Kalian Aja Ya Lalu 30 Yaudah Bikin aja 28 Ya Biar Lebih Ini Lebih Enak Gitu Panjang Terus Setelah Kalian Buat Ukuran Kayak Gini Kalian Bikin Polanya Oke Langsung Saja Kita Buat Itu Panjang 28 Panjang 28 28 Oke Panjang Panjang Kita Bikin 28 28 28 Set Kasih Batas T Batas T Ini Terus Sini Juga Batas T Biar Apa Biar Enak Lentuin Titik Nya Tuan Teman Ini Kalau Udah Dibikin Batas T Gini Mudah Mudah Kalian Kelihatan Lai Begini Ya Lalu Untuk Panjang Gelang Gelang Tangan Ini Kalian Bagi 2 Berarti Berarti 20 Dibagi 2 Berarti 10 10 Kan Terus Ini 30 Bagi 2 Berarti 15 Nah Kalau Udah Kayak Gini Kalian Cari Citi Dengan Ya Guys Tuh 10 10 Berarti 5 5 Kita Taruh Disini 5 Taruh Disini Kita Lurusin Eh 10 Bikin Batas T Bikin Batas T Lalu Itu 15 15 Bagi 2 Berapa 12,5 12,5 Berarti 12,5 Ini Kita Taruh Disini Eh Enggak Tidak 15 Bagi 2 15 Ini Dibagi 2 Lagi Biar Cari Titik Tengah 15 Bagi 2 Berarti 7,5 15,5 Pula 7,5 Kita Gini Nah Terus Kan Udah Ada Pakai Gini Teman Nah Kita Lihat Ini Tangan Kita Ini Bentukannya Gimana Tuh Terus Yang Bagian Ininya Sini Kan Ini Agak Ngeblendung Gini Kan Jadi Kita Bikin Ini Ngeblendung Gini Juga Guys Jadi Ngeblendung 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 Berarti Cara Membuat Ngeblendung Gitu Kita Tarik Duru Ini Garis Ujung Ke Ujung Yang Dari Sudut T Ke T Ngeblendung Ngeblendung Kita Tentuin Tentuin Aja Ini Mana Atas Mana Bawah Ngeblendung Ini Atas Atas Ini Bawah Begitu Lalu Untuk Yang Bawah Kita Lebihin Aja Ini Berapa Ya Ini Satu Setengah Sentir Lagi Biar Ini Nanti Kita Tarik Begini Tuan Tuan Ini Kita Tarik Begini Set Nah Ditarik Jadi Begini Tuan Teman Lebar Ya Kalau Sudah Lebar Begini Ini Gak Perlu Terlalu Lekuk Kali Nanti Takutnya Dia Terlalu Membelendung Ini Agak Dimana Gitu Mantep Terus Bagian Atas Ini Biar Dia Ngikuti Belendung Ini Juga Kita Agaran Barang Dikit Aja Sikit Sikit Agak Agak Akan Aja Teman Teman Se Agak Agak Kalian Lagi Nah Belendung Begini Oke Sudah Oke Ketika Sudah Kayak Gini Tandeman Nih Nih Udah Kayak Gini Kalian Ini Aja Langsung Kita Potong Ini Sisi Yang Di Luar Ini Lalu Ini Sini Banyak Sisinya Kita Potong Ini Banyak Sisinya Tentu jadi cara membuat kostum itu kita potong miring lah potong apalah gitu enggak usah dulu ya karena ini nanti bakal kita mirror teman-teman Hai nah nina Mena mari hai 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 nice kita potong ingin bergini guys mantap betul udah mantap kali ini kampung-kampung nih di kampung-kampung udah oke kali nih nah jadi begini hasil polanya ini bagian bawah yang bagian ininya ini nanti dia bakal kita mirror ini jadi ini kan setengah setengah begini mirror terus kita mirror kan simak video ini ya guys jangan dilewatkan nanti kalian gak paham intinya nanti kalian bakal buat kostum buatan kalian sendiri gitu ya selamat menikmati bagi kalian yang motongnya tuh masih grandol-grandol dan ada yang tidak putus gitu seperti gimana ya contohnya pokoknya gerigi-gerigi gitu teman-teman berbulu-bulu kalian bisa tengok video aku sebelumnya tutorial memotong teknik memotong ya klik aja channel aku dan cari videonya ada tuh selamat menikmati ini kalau udah jadi ini adalah armor tangan yang mantap di kampung kampung ya teman teman karena apa? karena aku adalah wujud balas tenda jadi kalian kalau mau memotong ini harus nyaman dan enjoy ya teman teman kalau gak enjoy kalian ya separuh hati pokoknya buat kostum ini harus senyaman kalian aja mau kalian menggunakan kater besar menggunakan kater kecil itu terserah kalian kalau kalian nyaman itu aku nyamannya kater kecil ini teman teman kenapa? karena lebih enak enjoy aja aku gitu kalau besar terlalu besar kali ya ini lebih nyaman tapi kalau kalian nyaman yang terbesar ya udah aku gak maksa langsung saja kita ngelem guys ini ini sisi ini kan kan begini isinya sisi yang ini sama ini kita lem semua sudut-sudut ini set lem lalu ini juga di lem set oke menggunakan lem ini lem guning jangan lem setan dulu teman teman takutnya kalau ada salah pola kalian bisa ini membukanya dengan mudah dan kalau udah bener yaudah tinggal kalian tekan kuat terus kalian biarin dan itu bakal jadi permanen dan kuat banget inilah gunanya lem kuning kurangilah penggunaan lem setan karena sifatnya itu sangat korosif gitu ya sehingga bahan kalian itu bakalan ini ternes gitu loh apa? ternes menyatu dengan kuat banget gitu loh teman teman jadi kalau polanya salah nih langsung nggak bisa di edit lagi gitu harus potong lagi potong aja gitu ini buang-buang bahan kan udah menggunakan lem kuning seperti ini sangat mantap sekali ya oles tipis aja teman teman tipis aja tipis aja tipis aja oke ini beli epikulah guys tapi nggak apa-apa ini udah mantap kali dia menggambung nih guys lalu sisi ini kita ini kita lem selamat menikmati weh mantap nggak mantap lagi kamu gampung nih guys ya biarin lalu ini kita tempel juga nih pinggirannya menggunakan lem kuning lagi kenapa harus dua sisinya karena dia menempel ke lem antara lem ke lem gitu ya sistematis lem kuning ini jadi ketika lem kuning ini menyerap ke sini dia bakalan menjadi satu kesatuan terus yang satu kesatuan itu bila ditempelkan ke satu kesatuan lainnya dia bakalan menjadi kuat dan kokoh gitu guys ya untuk lemnya ini tipis-tipis aja nggak usah terlalu ini tebal-tebal kali nanti kalau tebal kali malah nggak kuat guys kalian tempel tipis-tipis aja semakin tipis dan semakin kering semakin bagus gitu itulah sifat dari lem kuning kalau udah kering banget gimana bang ya masih bisa nempel selur mana lebih bagus gitu kita biarin kita tempelin aja nanti tunggu kering kalau udah kering dia bakalan jadi seperti ini ini kayak gini ini udah kering ini udah putih ini guys nggak nampak kuning lagi nih tapi kita keringin aja dulu biar mantap gitu ya nah lalu kita tempelkan nih dari bawah ke atas tak mana bawahnya mana atas kita nggak tahu yang penting tempel saja dari ujung ke ujung gitu nempelnya tuh kita tekan nih teman-teman kita tekan aja nih tekan tekan aja tekan kuat kuat semakin kuat kalau yang mau nekan semakin kuat dia merekat gitu tekan tekan ini lagi dia guys kita tegankan kita lakukan kita tekan kita lakukan nah kan udah nempel nih guys tuh mantep kan udah mantep kali lari kamu gangpung nih guys ya ini tuh begini kalau kita tempelkan kita rekatkan nah sudah menempel dengan kuat dan mantap sekali kamu gangpung langsung saja kita tempelkan ini ini ke atas tekan tekan kan kuat kuat tekan kan kuat kuat ikan dan Kita tekankan dengan sabar Yang penting itu kesabaran Dalam membuat kostum Semakin sabar kalian membuat kostum Semakin baguslah hasilnya Apabila kalian terburu-buru Maka hasilnya apa adanya Bukan berarti hasilnya tidak bagus Jadi hasilnya itu bagus Cuma belum maksimal Nah begini Semakin lama kalian membuat kostum Tapi jangan dilama-lamain Semakin sabar Gak apa-apa kalian gak tampil Untuk hari ini Tapi hari esok kalian tampil Orang langsung bertujuk Wow keren banget Anget mas Jadi begini Jadi seperti ini Langsung kita tes Harmonnya mantep Jadi kok Kok ininya Ini bang Apa namanya Gak mantep gitu Ya ini Kita giniin Ini Yang bagian ini Bawah ini Angselnya ini Biar gak Apakali ya Biar gak palah Apakali gitu Kita iniin lah Kita kasih ini dari sudut sini Dari sudut sini Langsung kita potongkan Langsung kita potongkan Jadi dia bakal Terus yang bagian ini Biar gak palah Apakali dari sudut ini Kita sesuaikan dengan gerakan Yang kita mau Kesini Berarti gerakannya disini Kita Setel Lepe Slepe 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 Kok lo bisa pake Dua tangan bang Untuk melurkis Bisa dong Aku orangnya LR guys LR gitu ya Jadi monokrom gitu Monokrom apa sih Monosok Terus Kalau gak bisa lepas gini Tandanya apa bang Tandanya Ini Armornya mantep Mantep kali Bikin mengampung Terus Secara motong Kayak gini Gimana bang Karena cutter kita ini Pajangnya Mantep kali Kita potong begini saja guys Langsung terpotong Tuh Rapi Mantep Lalu yang ini juga Potongnya gitu juga bang Iya dong Jadi Langsung kita potong begini Set Slepe Slepe Medus Rapi gak Rapi dong Iya Masa Enggak Dan kalian Sudah mendapatkan Armor tangan Yang sangat mantep Sekali Jadi Kalau mau kalian ketatin Kalian bisa edit guys Editnya tuh gini Kalian Begini segitiga Aku contohin aja ya Kita edit Biar ini Jadi Ketat gitu Kita edit Ini segitiga Nah Lalu ini juga kita edit Penggosah Kita ginian aja ya Biar ini Ketat mantap Maximal Mantap Seperti Aku Oke Langsung ini lagi Nah Mantap Begini Sudah begini guys Langsung kita kasih Lem kuning lagi Kok lo lemnya Lem putih terus Bang Suka akulah Karena ini Enjoy banget Aku pakai lem kuning Kalau pakai lem setan Gak bisa Lem setan Atau lem korea gitu ya Kalian bilang Lem setan Lem korea Sama Sama Lem g Sama 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 Oke, ini sudah Jadi guys, apanya Cunggu kita keringkan dulu Kita kipas-kipas aja Oke, sepertinya sudah kering Sepertinya Kita tempelkan saja langsung Seperti ini Jadi kita tempel saja Seperti ini Biar apa? Biar mantap di kampung-kampung Ini armornya keren Banget Tempel dengan kuat Dan mantap Tuh Nah, jadi gini guys Tuh Secara kalian mau ngedit Tergantung bentukan yang mau kalian buat Jadi armor tangan kalian sudah siap Seperti ini Boleh kalian edit Kayak manapun bentuknya Yang penting kalian kalau mau buat edit ini Yaudah Hitung-hitung sendiri Senyaman kalian saja Jadi Jadi Aku Bimskuy Udah sampai sini aja lah Buat tutorialnya ya Dan jangan lupa Subscribe, like, dan komen And then Kalian harus Share ini ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Pantai buat kostum juga ya Sampai jumpa di next Tutorial Aku Dadah Gimana postnya ini? Kau gak bisa dipost Anjir Gak bisa dipost Cok